Tunggu, sebelum kalian tonton videonya, aku mau berterima kasih untuk 200 subscriber Walaupun bisa dibilang baru sedikit, tapi gue sangat apresiasi buat kalian semua yang sudah subscribe Bagi yang belum, ngapain kalian kesini kalau belum subscribe? Dan juga jika kalian ada saran untuk video-video gue selanjutnya, biar kalian bisa nyaman nonton video-video gue Langsung saja tulis di kolom komentar di bawah Dan ketika channel ini menyentuh seribu subscriber, nama kalian akan gue sebut Dan jika kalian juga fokus di Youtube, akun Youtubenya akan gue promosiin Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share, semoga kalian enjoy videonya Selamat datang di episode kelima dari West Ham United Master League Nah, jadi di episode kemarin kita bermain dua laga Yang pertama kita di kalahkan sama Manchester United dengan skor 1-0 Dan yang kedua kita berhasil menang 2-0 melawan West Bromwich Albion Nah, sekarang kita akan melawan Everton Dan yang kedua kita akan melawan Sheffield United Dan disini ada cita internasional Jadi di pertandingan melawan Sheffield United Kalau ada pemain kita yang dipanggil ke timnas masing-masing Mungkin mereka stamina-nya akan berkurang ya Dan juga gue sudah masukin di transfer list beberapa pemain yang berdasarkan saran dari komentar Dan juga disini kita tidak bisa membeli dua pemain Yaitu yang pertama ada Araujo Dia sudah dibeli sama Villarreal Jadi gue akan hapus saja Dan juga yang kedua ada Minguesa Dia dibeli sama Real Betis Jadi gue akan hapus juga Lalu disini untuk dua center back Liverpool Phillip dan juga Aris William Overall ratingnya cuma 71 ya Jadi agak rendah Jadi gue akan hapus saja mereka ya Nah, sekarang ada Renan Lodi, Sanchez, dan Angelino Nah, untuk Angelino ini Sebenarnya sebelum data pack 5 itu ratingnya itu 78 Dan di data pack 5 dia ratingnya naik lumayan tinggi jadi 83 Tapi karena ini aku pasang option file sebelum data pack 5 Jadi ratingnya masih 78 Tapi menurut gue gak masalah kita bisa beli dia Dan disini untuk Renan Lodi Gajinya tinggi banget cek Jadi gue akan hapus saja Dan sekarang tersisa dua pemain Ada Renan Lodi, Sanchez, dan juga Angelino Gak ada masalah dengan dua pemain itu Jadi gue akan coba membeli mereka berdua ya Yang pertama gue akan beli Renan Lodi, Sanchez Jadi disini gue akan naikin di transfer fee-nya Dan itu dia Lalu yang kedua untuk Angelino Gue akan naikin di gajinya dan harganya ya Karena di deskripsinya Dia bilangnya masih belum impress sama tawaran kita Nah, disini sebenarnya untuk scouting kita Ada David Lewis Ya, gue pengen aja sih beli dia Walaupun umurnya sudah 33 tahun Tapi overall ratingnya masih lumayan lah ya Oke, ini gajinya lumayan besar sih Kalau kita mau beli dia Tapi gak apa-apa Ratingnya 83 lumayan sih Dan juga guys, gue akan ulangi lagi Untuk pemain kita yang ditawar sama klub lain Jadi yang pertama ada Ocbona Dia ditawar sama Sporting Lisbon Gue akan coba lepas dia Kalau kita berhasil datangkan si David Lewis Lalu juga ada Croswell Dia ditawar sama Atlanta United Kita akan lepas dia Kalau kita berhasil datangkan si Angelino Lalu juga ada Randolph Ini kalau dia sudah resmi kita lepas ke Leganes Dan juga lalu ada Valbuena Dia ditawar sama Cruzeiro Mungkin gue bisa lepas aja Tapi harganya akan gue naikin gitu ya Nah, segini aja Kalau mereka gak mau, ya sudah Lalu yang terakhir ada Yarmilinco Dia sudah resmi kita lepas ke Fulham Oke, sekarang gue akan baca saran dari komentar Kalau ada saran dari kalian Atau komentar dari kalian Bisa langsung saja ditulis di bawah ya Yang pertama dari Marmar08 Dia memberikan nama pemain-pemain Yang mungkin kita bisa beli Yang faktanya mungkin kita gak bisa beli guys Ya, uang kita pasti gak cukup Dan juga Wasami ini kan bukan klub besar ya Yang bisa beli pemain-pemain bintang Disini dia menyarankan ada Kimmich, Kante, dan lain-lain Jadi gak ya guys Gue pengen sehari sini tetap realistik Kalau bisa, saran-saran pemainnya Mungkin pemain muda Mungkin bisa dibawa 25 tahun Dan juga ratingnya lumayan tinggi lah ya Minimal 80 Dan juga mungkin gak terlalu terkenal Karena kalau terkenal tuh pasti harganya Bakal tinggi banget guys Ya Oke Lalu ada dari Sandy Sedikit saran Sedikit saran bang Kalau buat video jangan di-cut Oke Jadi kalau video ini gak di-cut Itu durasinya bisa lama banget ya Dan kalau kalian cuma melihat sebentar doang Video ini Maka rata-rata durasi nontonnya akan rendah Dan dengan video yang berdurasi lama Presentasinya pasti juga akan rendah ya Itu bisa saja berdampak pada Perkembangan channel ini sih Jadi bisa saja video ini Aku pakai durasi yang lama Tapi penonton dari video ini juga pastikan Kalian nontonnya juga gak lama juga ya Itulah makanya Gue di setiap akhir video Aku bilang Terima kasih ke kalian semua yang sudah menonton video sampai akhir Bukan berarti aku gak berterima kasih kepada kalian Yang gak nonton sampai akhir Tetapi gue sangat respect sekali ke kalian Yang nonton video ini sampai akhir gitu ya Tapi dibalik semua itu Ini bukan pemaksaan itu hak kalian Mau nonton sampai akhir atau enggak Yang penting kalian paham lah ya Ya agak berat sih Ya terima kasih buat kalian semua yang sudah berkomentar Oke jadi sekarang langsung saja ke pertandingan pertama melawan Everton Jadi untuk formasi gue akan pakai formasi 4-2-3-1 Dan untuk pemainnya gue akan pilih yang formnya baik ya Oke jadi seperti ini Dan gue akan mainin Yang pertama gue akan tentu saja mainin Nobel Karena dia kapten kita Kalian bisa lihat Tim spiritnya langsung naik Lalu Pablu Fornals gue mainin di kiri Dan juga gue akan mainin di aclan rice Dan Russo kita harus mainin dia Dan untuk Iamolenko gue akan mainin Ya seperti ini ya Dan juga kita akan mainin Randolph Untuk pertama kali ya Dan menariknya Untuk Everton Disitu keepernya Everton adalah Ligran ya Bukan Pickford Jadi Ligran dibeli sama Everton dari Manchester United Oke ini dia Kita sudah berada di Godison Park Atau kandang dari Everton Dan ini akan menjadi pertandingan pertama di episode kali ini Dan bisa kalian lihat Kapten dari West Ham United Kita kembali memilih Mark Nobel Karena tim spiritnya bakal naik Dan juga ini yang mengejutkan dari gue Mereka pakai keeper Ligran ya Oke Itu cukup mengejutkan sih Karena gue Agak Bingung Kenapa Bisa Jordan Pickford Dilepas gitu ya Walaupun di catangannya Masih ada Olsen Tapi mereka Memilih untuk Menggunakan Ligran ya Ngapain juga Beli Ligran Dari Manchester United ya Oke ini dia Sudah berdiskusi saja Tim dari Everton Oke Semoga saja kita bisa memenangkan pertandingan kali ini Karena tentunya 3 poin sangat penting sekali Untuk kita Dan ini dia formasi dari Everton 4-2-3-1 Mereka menggunakan King sebagai striker mereka Mereka juga punya James Roddy Quest Dan juga Secret Zone Hah Yang kena kasus di Real Life Dan ini dia untuk Formasi dari kita Menggunakan formasi 4-2-3-1 Gue mainin Yarmolenko Sebagai attack image folder Dan juga Ini juga akan menjadi Starter Buat Si Crusoe juga ya Striker dari Akademi kita Oke Itu dia Sudah kick off Dan juga seperti yang kalian Seperti yang kalian Request Jangan di cut Ini gak akan gue cut Dan juga kameranya Juga udah gue ganti ya Jadi Lebih luas gitu ya Jadi lebih enak Kalau kalian Tidak ingin di cut Jadi ya Langsung saja Kehilangan bola Langsung saja kita ambil Oke nice Dan pelanggaran dari King Sepertinya melanggar Tadi dari pack kita Tiop Ya Telat King untuk mengambil bola Dan free kick Dan ini dia Menit ketiga Langsung saja ada Pelanggaran dari Everton Dan kita kembali Menguasai bola Kita akan mencoba Pasing-pasing terus Ada celah Sekarang ada Yarmolenko Berikan ke belakang Declan Rice Ke Crosswell Jawabannya diberikan ke Pablo Fornals Namun gagal Dan langsung saja Kita ambil kembali Ada kesempatan Ada Yarmolenko Berikan ke Pablo Fornals Kita berikan ke striker kita Russo Ada Hardeport Shooting di Hardeport Dan sekarang Ada Russo Yes itu dia Goal untuk Western United Di menit Di awal Babak pertama Dan kembali Striker dari Akademi kita Mencetak goal kembali Russo Ya Ini tentunya akan menjadi Hal yang baik untuk kita Karena Ini adalah Pemain dari Akademi kita sendiri Dari Akademi Western United Pemain Italia Russo Dia mencetak goal Di menit ke 9 ini Itu dia Hardeport Tadi gue mencoba untuk shooting Namun direbut Dan bolanya Berada ke Russo Jadi gue langsung saja shooting Dan ya Jauh dari kejangkauan Aligran Keeper dari Everton Dan sekarang kita unggul 1-0 atas Everton Oke Jadi itu dia Ini tentunya Menjadi hal yang baik untuk kita Dan kali ini gue gak perlu Untuk memainkan Strategi Agresif lagi Oke Oh Langsung saja kita ambil Ada Russo Berikan ke Noble Oke Hardeport Yang dituju Ada Russo Ke Yarmolenko Kita akan coba Pasing-pasing saja Kita akan mencoba untuk Menguasai Pertandingan Jangan sampai mereka Ada counter attack Yang berbahaya Langsung berikan ke samping Ada Richard Wilson Yang dituju Namun berhasil Diantisipasi Sekarang bola ada di Alan Masih Alan Mencoba diambil Dan terjadi pelanggaran Mark Nobel Melanggar Alan Dan sekarang The Secret Zone Berikan ke Alan Oke Bisa kita ambil Oke Masih berbahaya sekali Dan yes Itu dia Bisa kita ambil Bolanya oleh Pablo Fornals Oke Kita mencoba Untuk permainan cepat Oke Russo Berikan ke Pablo Fornals Masih Pablo Fornals Berikan ke Creswell Oke Creswell Berikan ke Pablo Fornals Ada kesempatan Untuk kita Creswell Langsung gua Umpan ke tengah Namun langsung Dibuang saja Dan sekarang Kembali Creswell Berikan ke Pablo Fornals Sekarang dari Russo Shooting kembali Russo Dan Creswell Disave Namun terjadi Pelanggaran Oke Menit ke 21 Pelanggaran dari Everton Dan Freekick Di area yang berbahaya Ini kesempatan Untuk WSM United Dan Pablo Fornals Dia dilanggar Sama Secretzone Oke Kesempatan untuk WSM United Oke Creswell Gak apa-apa Gua akan coba Langsung saja Shooting Creswell Shooting dia Astaga Kena tiang Kena crossbar Sayang sekali Oke Bisa kita ambil kembali Langsung saja serang Oke Creswell Kembali ke Hadebor Hadebor ke Yarmalenko Yarmalenko Ke Miley Langsung umpan Lampung ke tengah Ada Russo yang dituju Namun diantisipasi oleh Back dari Everton Dan kembali kita mendapatkan bola Kita nampaknya Dengan mudah Kita menguasai bola Dan sekarang Dah Hadebor Langsung berikan kepada Yarmalenko Masih Yarmalenko Shooting Oh sayang sekali Oh sayang sekali Masih melebar dari Kawan Everton Itu dia Peluang dari Yarmalenko Ya sayang sekali Oke Oke mereka masih belum ada shot Dan kita udah 5 shot Dan 2 yang on target Wow Oke sekarang ada Hullgate Masih Hullgate Umpan lambung kepada Joshua King Yang dituju Namun Bisa Diantisipasi Oke Nobel Ada Yarmalenko Ke Papu Fornals Crosswell Berikan ke Rice Kembali ke Papu Fornals Ada Yarmalenko Yarmalenko Berikan ke Crosswell Masih Crosswell Mencoba melabui Dan mencoba berikan ke Yarmalenko Namun Yantimina Dia Mengambil bola Dan ambil saja Gue rebut bolanya Namun Langsung diamankan saja Oleh Everton Dan Umpan lambung kembali Namun gagal Bisa kita kuasai kembali Bolanya Sekarang ada Nobel Masih Mark Nobel Berikan ke Yarmalenko Papu Fornals Kesamping saja Kepada Crosswell Crosswell berikan Keserakir kita Russo Russo Coba berikan ke Papu Fornals Sekarang ada Yarmalenko Ada Miley Namun Gagal tadi Umpan lambung Yang ditujukan Kepada Russo Dan kembali Everton Yang menguasai bola Menit ke 38 Hampir Akhir babak pertama Kita masih menguasai Pertandingan Dan Everton Masih belum menciptakan Shooting sama sekali ya Dan kita Udah banyak sekali Oke Terjaduh Tapi bukan pelanggaran Mereka nampaknya Langsung Umpan lambung gitu ya Jadi bisa kita Antisipasi Dengan mudah Dan kita bisa Langsung saja Build up dari bawah Dengan umpan-umpan pendek Oke Sekarang The Yarmalenko Berikan ke Russo Oh Sayang sekali Diambil tadi Oke King Berikan ke King Bisa kita Ambil kembali Ada Russo sekarang Berikan ke Hadebor Oh Sayang sekali Kontrol yang kurang baik Dari Hadebor Dan akhir Dari babak pertama Ada serangan dari Everton Ada Secret Zone Mencoba diambil Dan berhasil Kita ambil Dan itu dia Untuk babak pertama Kita Unggul 1-0 Melalui goal Cepat dari Russo Dan Ya Kita Sejauh ini Dengan mudah Menguasai Pertandingan ya Oke Mereka masih 0 shot Dan 0 Yang on target ya Oke Ini dia Dan gue melakukan Sedikit perubahan Posisi dari Yarmolenko Gue mainkan Sebagai Second striker ya Jadi Bisa dibilang Sekarang Formasinya 4-2-2-2 Atau 4-4-2 Masih ada Noble Berikan ke Hadebor Hadebor Ke Yarmolenko Dan direbut Bolanya Sayang sekali Oke Sekarang The King Stryker dari Everton Mencoba diambil Berikan ke Rick Charleston Ada Dine Lucas Dine Mencoba berikan ke Rick Charleston Oke Masih Rick Charleston Dan bolanya Out Dan Menghasilkan Sepak pocok Bagi Everton Oke Roddy Guest Berikan ke tengah Di setting Antisipasi tadi Dan sekarang Sigurdsson Mengambil bola Berikan ke tengah Kepada King Dan itu dia Shooting pertama Dari Everton Peluangnya cukup berbahaya sih King Melalui sundulan Hampir saja tadi Ya Untung saja Masih melambung Dari kaum kita Oke Kita kembali Menguasai bola Ada Sebuah serangan Untuk Everton Dan Untung saja Pemain Sudah Kembali Jadi Transisi Dari penyerangan Ke pertahanan Kita cukup baik Dan bisa kita Ambil kembali Dan dengan mudah Kita Build up bola Oke Masih Demi Berikan ke Pablo Fornals Yang dituju Masih bisa kita Ambil Isak Diop Berikan ke Declan Rice Declan Rice Berikan ke Grasswell Grasswell Diambil Bolanya Dan Out Lemparan Kedalam Untuk West Ham United Ada Grasswell Di sana Berikan ke Pablo Fornals Sekarang The Hathabore Hathabore Shooting The Hathabore Masih Membentur Dan dia Di tackle Tapi bukan Pelanggaran Kata Wasid Oke Oke Sekarang ada Richard Rison Berikan ke Alan Alan ke Andre Gomez Berikan ke King Masih King Berbaya King Jangan sampai Kita rebut Oke Nice Oke Kita Dengan pelan Kita akan Mencoba untuk Build up Serangan Dan Noble Berikan ke Hathabore Hathabore Berikan ke Mahle Mahle Berikan ke Russo Ada Hathabore Di sana Lari saja Hathabore Oke Ditutup celahnya Kita berikan ke Mahle Ada Pablo Fornals Shooting dia Oke Shooting dari Luar kotak Penalty Masih gagal Shooting yang Peluang yang Cukup baik Dan Sayang Sekali Oke Gue akan Coba melakukan Pergantian Pemain Mungkin Gue bisa Masukkan Calvert Lewin Ya Itu dia Mengandikan Russo Karena Gue Pengen Untuk Hemat Staminanya Si Russo Untuk Berlindungan Selanjutnya Walaupun Ada Cita Yang Cukup Banyak Ke Pergantian Selanjutnya Melawan Sheffield United Tapi Tetap Gue akan Coba Isirahatkan Pemain Akademi Kita Dan Gue akan Kasih Waktu Bermain Untuk Si Calvert Lewin Soalnya Kita Sudah Beli Dari Everton Oh Dan By the way Calvert Lewin Main Melawan Mantan Timnya Oke Menarik Oke Sekarang Ada Andre Gomez Andre Gomez Berikan Ke James Roddy Quest Mencoba Kita Ambil Berikan Ketengah Oke Masih James Roddy Quest Shooting Masih Mengenai Pemain dari Kita Oke Masih Ada King Berbayang Sekali Ambil Bolanya Ada Andre Gomez Oke Rick Charlison Ambil Bolanya Masih Belum Bisa Oke Hardeport Nice Berhasil Mengambil Bola Oke Apa Yang Terjadi Dijatuhkan Saat Disana Sekarang Ada Rick Charlison Masih Rick Charlison Oke Bisa Kita Ambil Dengan Bag Sekali Dan Di Tackle Kembali Everton Nampaknya Mulai Bermain Kasar Oke Diop Ambil Nice Sekarang Ada James Roddy Quest Berikan Kebelakang Kepada Hulk Hulk Oke Ambil Bolanya Nice Isak Diop Sekarang Da Cresswell Cresswell Berikan Ke Pabble Fornals Masih Fornals Berikan Ke Yarmolenko Yarmolenko Ke Mark Nobel Masih Miley Didutup Tadi Oleh Richard Listen Dan Sekarang Gua 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 Bag Gantin Pemain Mungkin Di Wing Back Kita Sih Ya Dan Untuk Melee Mungkin Hathepor Bisa Main Sebagai Right Back Dan Juga Untuk Posisi Yang Molenko Gua Kembali Jadi Attacking Midfielder Ya Jadi Kita Kembali Menggunakan Formasi 4-2-3-1 Oke Itu Dia Sekarang Everton Mulai Bermain Dengan Agresif Oke Dia Clown Rice Berikan Ke Depan Kurang Baik Tadi Passing Sekarang Ada Broadhead Masih Broadhead Oke Ambil Bolanya Ambil Bolanya Masih Belum Bisa Masih Broadhead Oke Masih Membentur Dari Peman Kita Tadi Oke Kita Amankan Kembali Saja Oke Mereka Tackle-tacklenya Bahaya Banget Dan Sekarang Ada Free Kick Dan Menek 89 Akhir Dari Pertandingan Tentunya Oke Ini Kalau Everton Bisa Masukin Ini Pasti Nyesut Banget Gua Ini Itu Pelanggaran Dari Diop Oke Ini Bukan James Redi Gua Yang Ngambil Oke D Nye Lukas D Nye Yang Mengambil Oke Gua Masukkan Diop Oke Nice Yaitu Gua Taruh Diop Di Tengah Supaya Ada Tambahan Dan Penyelamatan Yang Baik Dilakukan Oleh Randolph Wow Oke Randolph Keeper Tua Kita Yang Sudah Resmi Kita Lepas Ke Leganes Untuk Musim Dingin Sekarang Dahlukas Dingin Akhir Dari Pertandingan Kita Harus Hati Hati Jangan Sampai Memberikan Mereka Cool Dan Itu Dia Oke Sekarang Dari Randolph Kita Berikan Kepada Masu Aku Masih Masu Aku Oke Hampir Saja Kerebut Tadi Bulanya Untung Saja Oke Tambahan Waktu Tiga Menit Kita Akan Mainin Saja Bulanya Di Area Pertandingan Kita Oke Masih Ada Tiop Tiop Kembali Ke Keeper Oke Ya Itu Menangan Dan Ya Ini Tentunya Tiga Poin Yang Penting Untuk Kita Kita Berhasil Mencuri Tiga Poin Dari Everton Dan Ida Dia Goal Dicatak Leruso Pemain Akademi Kita Oke Jadi Ini Dia Untuk Hasil Dari Match Day Ke Sepuluh Oke Biasa Dan Di Sisi Lain Liverpool Menang 1-0 Melawan Manchester City Oke Dan Sekarang Kita Berada Di Peringkat Keempat Dan Di Beringkat Pertama Ada Liverpool Yang Berhasil Menyalip Chelsea Oke Jadwal Selanjutnya Di Tanggal 10 November 2020 Kita Akan Melawan Sheffield United Oke Disini Rananto Sanchez Menerima Tawaran Kita Namun Lille Menaikan Harganya Oke Lenggak Masalah Dan Yang Kedua Angelino Menerima Tawaran Kita Tapi RB Leipzig Menaikan Harganya Oke Gak Masalah Dan David Lewis Menerima Tawaran Kita Dan Juga Crusero Menerima Kenaikan Harga Untuk Balbuena Ya Jadi Semua Tim Menerima Oke Negosiasi Yang Berjalan Dengan Baik Oke Pertama Gue Akan Beli Dulu Si David Lewis Oke Sudah Resmi Dan Juga Kalian Bisa Lihat Disini Gue Belum Antisipasi Uang Untuk Gaji Pemain Kita Langsung Berkurang Banyak Banyak Dan Kita Nggak Bisa Beli Sanchez Sama Angelino Dengan Uang Gaji Seperti Ini Oke Mungkin Gue Akan Lepas Lepas Dulu Aja Semoga Aja Bisa Cukup Ya Dan Oke Oke Bertambah Banyak Lalu Juga Balbuena Juga Gue Akan Lepas Oke Bertambah Lagi Dan Sekarang Crash Wall Oke Bertambah Lagi Oke Untung Aja Sempat Panik Gue Dan Akhirnya Kita Lepas Tiga Pemain Ini Dan Salari Budget Kita Bertambah Jadi Gue Akan Beli Saja Renato Sanchez Sudah Resmi Dan Angelino Itu Dia Sudah Resmi Jadi Sejauh Ini Kita Sudah Membeli Lima Pemain Yang Pertama Strakosya Maximovic Renato Sanchez Angelino Dan David Lewis Oke Itu Mungkin Sudah Cukup Untuk Kita Jadi Gue Nggak Akan Beli Pemain Pemain Laki Setelah Budget Kita Membaik Oke Sekarang Kita Akan Pertandingan Melawan Shelford United Jadi Gue Akan Pakai Formasi 4-2-3-1 Laki Aja Dan Mungkin Ini Bisa Jadi Saat Yang Tepat Untuk Memberikan Debut Untuk Kiber Muda Kita Nathan Trout Oke Ini Dia Langsung Saja Gue Cepatin Aja Jadi Kita Pakai Formasi Kita Nathan Trout Dan Juga Connor Coventry Yes Ini Dia Kita Sudah Ada Di London Stadium Kandang Dari West United Dan Sekarang Kita Akan Melawan Shelford United Dan Kita Harus Meraih 3 Poin Lagi Karena Itu Penting Banget Dan Gue Juga Pingin West United Berada Di Empat Besar Karena Setelah Kemenangan Kita Atas Everton Kita Berada Di Empat Besar Di Bawah Liverpool Chelsea Dan Manchester City Dan Ini Dia Kita Sudah Berada Di Stadion Dan Kali Ini Gue Mainkan Duo Rusu Bersama Dengan Colvert Lewin Jadi Kita Lihat Dua Stryker Kita Apakah Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Ini Dia Bersalaman Dan Untuk Shelford United Mereka Menggunakan Formasi 5 4 1 Jadi Pasti Kita Harus Bekerja Dengan Keras Untuk Menembus Bertahanan Dari Mereka Tentunya Ini Dia Untuk Formasi Dari Semina United Sebenarnya Gue Pakai 4 2 3 1 Tapi Rusonya Jadi Second Stryker Jadi Bisa Dibilang 4 4 2 Gitu Ya Atau 4 4 1 1 Dan Ini Dia Untuk Shuffle United 5 4 1 Mereka Menggunakan Formasi Bertahan Total Oke Itu Dia Kedua Tim Sudah Siap Siap Dan Bolanya Pake Bola Serie A Karena Gue Belum Pasang Untuk Bola Dari APL Ya Oke Sudah Sudah Kick Off Dan WSM United Yang Memulai Karena WSM United Adalah Tuan rumah Disini Dan langsung Saja Kesempatan Pertama Dari Ruso Astaga Goal Ruso On Fire Dari Pertandingan Pertandingan Kemarin Pemain Akademi Kita Pemain Dari Akademi Kita Yang Kita Promosiin Gak Salah Gue Promosiin Stryker Kita Menit Ke 1 50 Kalau Gak Salah Tadi Ya Ini Sepertinya Paling Cepat Di Sars WSM United Kita Ya Kalian Bisa Lihat Itu Gue Kira Dengan Formasi 541 Bakalan Susah Kita Menembus Pertahanan Dari Mereka Tapi Ternyata Enggak Guys Ternyata Kita Gampang Baru Saja Kita Menembus Pertahanan Dari Mereka Dengan Mencetak Goal Cepat Dari Ruso Dan Asis Dari Dominic Colvert Lewin Itu Itu Dia Ini Tentunya Menarik Untuk Kita Dan Gue Nggak Akan Main Agresif Kembali Dan Kita Menguasai Bola Kembali Sepertinya Mereka Mengandalkan Umpan Umpan Lambung Untuk Menyerang Dan Itu Pasti Akan Kita Antisipasi Dengan Mudah Dan Itu Dia Lingard Melakukan Skill Yang Sangat Baik Masih Lingard Oke Masih Dede Clown Rise Berikan Ke Grasswell Masih Grasswell Grasswell Berikan Ke Russo Russo Yang Turun Lebih Ke Area Midfielder Untuk Memantu Penyerangan Dan Sekarang Pablo Fornals Berikan Ke Rise Declam Rise Berikan Ke Colvert Lewin Namun Direbut Polanya Dan Mereka Langsung Umpan Lambung Kembali Bisa Kita Antisipasi Dengan Mudah Karena Mereka Hanya Menggunakan Satu Penyerang Doang Dan Grasswell Umpan Lambung Ketengah Ketomen Colvert Lewin Yang Dituju Namun Masih Bisa Diantisipasi Dan Gua Mencoba Untuk Crossing Lagi Dan Ya Lemparan Kedalam Bulanya Keluar Oke Coventry Kembali Ke Rise Rise Ke Okpona Okpona Mencoba Berikan Ke Grasswell Masih Grasswell Berikan Ke Cselinggar Gagal Sayang Sekali Dan Sekarang Grasswell Berikan Ke Okpona Masih Okpona Berikan Ke Pablo Fornals Sekarang Dan Mahle Masih Mahle Kembali Ke Conventry Pablo Fornals Umpan Kepada Grasswell Sekarang Cselinggar Masih Cselinggar Oke Mencoba Berikan Ke Russo Tadi Bisa Kita Ambil Kembali Cselinggar Berikan Ke Grasswell Grasswell Umpan Lambung Maksudnya Kepada Mahle Namun Di Antisipasi Dan Kembali Kita Dapatkan Bola Masih Ada Russo Sekarang Dan Dan Itu Dia Goal Kedua Untuk West United Baik Sekali Peluang Dari West United Dan Ya Goal Dari Calvert Luin Asis Dari Russo Duet Penyerang Kita Mungkin Gue Kali Ini Bisa Pakai 3 4 3 3 4 3 Dan Gue Akan Main Atau 3 5 2 Dan 2 Penyerang Gue Akan Mainin Si Calvert Luin Sama Russo Itu Bakal Itu Bakal Wah Itu Bakal Ya Itu Bakal Jadi Duet Yang Mematikan Tentunya Dan Kita Masih Punya Antonio Di Jadangan Dan Ya Itu Dia Aku Punya Rencana Yang Baik Tentunya Oke Sudah 2 0 Gak Terasa Ya Menat Ke 23 Crosswall Berikan Ke Lingard Ke Declan Rice Masih Conventry Conventry Berikan Kepada Mahle Masih Mahle Berikan Ketengah Maksudnya Kepada Pablo Fornals Namun Direbut Dan Sekarang Berke Berikan Ke Ion Masih Ion Berikan Ke Burke Maksudnya Namun Diop Bisa Mengantisipasi Bula Itu Dan Sekarang Terace Masih Rice Masih Rice Berikan Ke Pablo Fornals Kesempatan Untuk WSM Minitif Sekarang Colvert Lewin Shooting Colvert Lewin Dan Dua Goal Dari Colvert Lewin Dan Kita Sekarang Unggul 3 Kosong Mudah Sekali Oke Ini Gue Kira Bakal Susah Banget Untuk Menembus Pertahanan Dari Shelford United Ternyata Mudah Banget Guys Mudah Banget Kita Udah Unggul 3 Kosong Yaitu Bukan Offset Dari Colvert Lewin Dan Ya Goal Yang Sangat Baik Dari Colvert Lewin Oke 3 Kosong Wow Gak Nyangka Si Gue Bisa Sampai 3 Kosong Gini Dan Mereka Kayak Memberikan Bola Kepada Kita Gitu Karena Mereka Umpan Lambung Terus Dan Bisa Kita Antisipasi Dengan Mudah Dengan Mudah Sekali Dan Kita Bisa Menguasai Bola Dan Terus Membangun Serangan Dan Menjadi Cool Untuk Kita Sepertinya Shelford United Tidak Ya Tentunya Shelford United Harus Mencari Cara Lain Tentunya Seperti Ini Mereka Mulai Membangun Serangan Dan Ya Sekarang The Flick Oke Bisa Kita Antisipasi Dengan Mudah Dan Sekarang Counter Attack Atau Rusu Masih Terusu Laris Saja Rusu Oke Bukan Pelanggaran Ada Calvert Lewin Ah Sayang Sekali Umpannya Gagal Tadi Dan Sekarang Ada Burki Penyerang Dari Shelford United Dihalangi Oleh Isak Diok Dan Diantisipasi Dengan Mudah Sekali Oke Apa 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 Terjadi Dengan Shelford United Sekarang Ada Dominic Colvert Lewin Berikan Ke Lingard Lingard Berikan Ke Rusu Ada Grasswell Coba Umpan Lambung Tadi Dan Bola Sekarang Ada Di Kaki Mahle Masih Mahle Mencoba Untuk Laris Saja Disana Dan Pelanggaran Dilakukan Oleh Mahle Oke Oke Ya Itu Dijepit Dua Orang Coba Sama Mahle Dan Pemain Dari Shelford United Oke Menit Ke 43 Di Akhir Akhir Bapak Bapak Pertama Kita Masih Menguasai Bola Dengan Mudah Sekali Keraswell Masih Keraswell Oke Berikan Ke Carventry Masih Carventry Berikan Ke Pablo Fornals Sekarang Ada Rusu Masih Rusu Berikan Ke Lingard Lingard Ke Keraswell Masih Keraswell Berikan Ke Rusu Sekarang Ada Rusu Masih Rusu Sayang Sekali Direbut Bolanya Dan Itu Sepertinya Untuk Bapak Pertama Dan Kita Unggu 3-0 Secara Mengejutkan Melawan Sheffield United Satu Goal Oleh Rusu Dan Dua Goal Oleh Calvert Lewin Masih Ada Robinson Bisa Kita Ambil Nice Nice Okay Count 3 Berikan Ke Rusu Oke Rusu Berikan Ke Rice Ada Keraswell Masih Keraswell Berikan Ke Rusu Rusu Ke Bubble Fernals Sekarang Da Miley Miley Berikan Ke Calvert Lewin Calvert Lewin Oh Sayang Sekali Declone Rice Berikan Ke Rusu Masih Rusu Rusu Shooting Oh Yes Itu dia Gila Goal Yang Sangat Baik Rusu Oke Penyerang Dari Akademi Kita Sekarang Kita Unggul 4-0 Kalian Bisa Lihat Itu Skillnya Melewati Pemain Dari Sheffield United Dan Shooting Dari Jarak Luar Kota Penalti Dan Goal Goal Yang Sangat Baik Dari Rusu Tidak Salah Gue Mempromosikan Pemain Ini Dari Akademi Kita Oke Pemain Italia Dari Akademi Kita Oke Bisa Kita Ambil Da Teaclone Rice Berikan Ke Diop Diop Ke Grasswell Oke Masih Grasswell Grasswell Berikan Ke Linggar Masih Linggar Ke Rusu Sain Sekali Direbut Dan Ya Oke Kita Ambil Kembali Nice Sekarang Ada Melee Berikan Ke Teaclone Rice Sekarang Ada Grasswell Grasswell Berikan Ke Linggar Oke Linggar Berikan Kembali Ke Grasswell Kita Mencoba Untuk Menyerang Terus Ada Declan Rice Masih Bisa Sekarang Ada Melee Melee Berikan Ke Pablo Fornals Ke Belakang Kembali Ke Declan Rice Ada Grasswell Berikan Ke Linggar Kembali Ke Grasswell Yang Sangat Baik Sekarang Ada Rusu Dan Rusu Shooting Hat Trick Hat Trick Untuk Rusu Oke 5-0 Sekarang Kita Unggul Goal Yang Sangat Baik Sekali Kita Passing Passing Terus Sampai Akhirnya Tercipta Celah Dari Lawan Dan Goal Yang Sangat Baik Ya Itu Dia Dan Sepertinya Sheffield United Tanpa Serangan Sama Sekali Tanpa Shooting Oke Jadi Keeper Kita Jadi Kita Gak Apa Si Main Si Drop Kasih Menit Bermain Walaupun Gak Ngapa Ngapain Itu Dia Goal Skema Goal Yang Sangat Baik Sebenarnya Ada Kombinasi Dari Jusel Linggar Dan Crasswell Dan Menemukan Cela Di Sana Dan Rusu Berhadapan Satu Lawan Satu Dengan Keeper Dan Shooting Di Area Yang Sulit Dijangkau Oleh Keeper Dan Skor Menjadi Menjadi 5-0 Untuk Keunggulan West Ham United Oke Sekarang Dadekland Rest Berikan Kelinggar Linggar Ke Pablo Fornals Tapi Linggar Dilanggar Oke Nampaknya Sheffield United Sudah Mulai Bermain Kasar Dia Ya Tackle Lord Kita Oke Grasswell Kita Berikan Ke Diop Saja Diop Berikan Ke Conventry Conventry Juga Sepertinya Melakukan Tugasnya Dengan Baik Sebagai Defensive Midfielder Sekarang Ada Linggar Sayang Sekali Offside Dan Tidak Dapat Dijangkau Bolanya Sudah Menekan 65 Oke Coventry Sekarang The Norwood Masih Norwood Sekarang Berikan Ke Stevens Masih Stevens Coba Kita Ambil Dan Ya Sain Sekali Dianggap Pelanggaran Oleh Wasid Dan Free Kek Yang Bisa Dibilang Area Yang Cukup Berbayar Juga Harus Kita Antisipasi Oke Nice Oppona Oke Sekarang Colvert Lewin Masih Colvert Lewin Oh Dilanggar Saja Jadi Oke Ambil Bulanya Nice Russo Oke Sekarang ada Pablo Fornals Masih Pablo Fornals Berikan ke Lingard Lingard Mencoba Berikan ke Colvert Lewin Sayang Sekali Ditutup Celanya Oke Masih Ada Ion Masih Ion Ambil Bulanya Oke Nice Oh Masih 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 Bulanya Out Oke Kita Lihat Apa Yang Terjadi Ya Crasswell Dia melakukan tugasnya Dengan Baik Dan Selamat Gawang kita Karena Kalau Crasswell Dia Telat Sedikit Itu Bisa Saja Cool Karena Kita Memainkan Keeper Trot Keeper Muda Kita Nathan Trot Oke Kali Ini Gue Akan Melakukan Pergandaan Pemain Mungkin Untuk Wing Fullback Kita Mungkin Gue Bisa Masukin Oke Gue Nggak Bawa Stragger Oke Pilihan Yang Tidak Baik Gue Akan Menggunakan Formasi 4 2 3 1 Kembali Oke Buang Saja Bolanya Oh Apa Di Di Luar Yang Kawan Kawan Kita Oke Sekarang Ada Melee Melee Berikan Ke Lanzini Lanzini Berikan Ke Rice Ada Grasswell Oke Laris Saja Grasswell Masih Grasswell Mencoba Berikan Ketengah Namun Bisa Diblok Tadi Oleh Pemain Shelford United Sekarang Dalam Parang Kedalam Lanzini Yang Baru Saja Masuk Ketia Clan Rice Yang Sudah Mencetak Asis Tadi Sekarang Dapat Blur Fornals Ada Russo Dan Sayang Sekali 3 8 1 Dan Russo Kalah Oke Pelanggaran Disana Oleh Jisselinggar Sepertinya Ditendang Tadi Oh Iya Sih Itu Punggungnya Ditendang Sih Itu Oke Brutal Sekali Jisselinggar Oke Nice Sekarang Terusso Oke Masih Terusso Gue Mainin Dia Sebagai Stryker Sekarang Gue Ganti Si Colvert Lewin Sekarang Ada Norwood Pemain dari Sheffield United Berikan Kedepan Ada Mozat Oke Sekarang Ada Ion Oke Kosong Disana Ada Baldock Oke Kita Tutup Celanya Dulu Oke Masih Ada Baldock Kita Ambil Nice Jisselinggar Tackle Yang Sangat Baik Sekali Dan Gue Langsung Berikan Kedepan Ada Russo Berikan Ke Lanzini Oke Ditutup Celanya Gue Berikan Kepada Mahle Mahle Ke Pablo Fornals Oke Masih Bisa Pablo Fornals Berikan Ke Mahle Mahle Berikan Ke Lingard Mahle Sayang Sayang Sekali Terlebut Bolanya Sekarang Ada Moset Masih Moset Oke Kita Tutup Celanya Oke Ada Stevens Langsung Saja Masih Belum Bisa Diambil Oke Mencoba Berikan Ke Moset Tadi Bisa Kita Antisipasi Langsung Saja Kita Berikan Kedepan Ada Lanzini Oke Masih Lanzini Berikan Sekarang Ada Mahle Mahle Diberikan Ke Declan Rice Declan Rice Berikan Ke Gresswell Staminanya Sudah Mulai Habis Ada Lanzini Dan Mahle Lanzini Ke Declan Rice Sekarang Ada Gresswell Oke Dilebut Bolanya Oke Sebentar Lagi Selesai Ya Dan Itu Dia Pertandingan Sudah Selesai Dan Kita Menang 5-0 3 Goal Atau Hat-trick Dari Russo Dan 2 Goal Dari Dominic Colvert Lewin Lagi On Fire Penyerang Kita Penyerang Dari Akademi Kita Penyerang Italia Dan Ya Hal Yang Baik Untuk Kita Karena Kita Mempunyai Striker Masa Depan Untuk West United Oke Ini dia Untuk Hasil Dari Match D Ke Sebelas Oke Leicester City Dikalahkan Sama West Bromwich Albion Oke Mengejutkan Dan Di Sisi Lain Ada Liverpool Menang 1-0 Atas Chelsea Oke Liverpool Tampak Koko City Peringkat Pertama Dan Kita Masih Berada Di Peringkat Keempat Di Bawah 3 Team Raksasa Liverpool Chelsea Dan Manchester City Dan Di Bawah Kita Ada Manchester United Jadi Kita Diapit Sama Klub-klub Besar Oke Jadwal Selanjutnya Kita Akan Melawan Crystal Palace Oke Itu Dia Kita Sudah Berada Di Akhir Video Terima Kasih Buat Kalian Semua Sudah Menonton Video Sampai Akhir Jangan Lupa Like Jika Kalian Suka Dan Subscribe Untuk Konten Konten Seperti Ini Selanjutnya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye